Selamat siang dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang kali ini Saya sedang mengerjakan pengkabelan ya Ini Mengerjakan pengkabelan Untuk power SOCL 506 Yang videonya Saya upload kemarin Ini Merupakan Sambungan dari video kemarin ya Kalau kemarin saya menggunakan Untuk Ngetes pertama Saya menggunakan trafo 5 amper kecil Dengan tegangan 25 volt Itu ya Saya memakai trafo yang kecil Untuk Kali ini Saya menggunakan trafo 20 amper Ini trafo 20 amper Saya menggunakan 8 elko Dua kiprok ya Saya pisah Untuk kanan dan kiri Di sini Saya terangkan Kenapa Banyak yang tanya Kenapa Tidak pakai Satu saja Masing-tanya Masing-masing orang Atau masing-masing teknisi Atau masing-masing Penghobi Nah itu punya Cara Sendiri-sendiri ya Jadi Inilah cara saya Saya lebih suka Memakai Dua Kit BSU Dengan Satu trafo Alasannya kenapa Ya Kalau saya Lebih suka Seperti ini Karena Menurut saya Untuk Pembagian tegangan Bisa Merata ya Ini menurut saya Jadi Untuk Pembagian Tegangan Channel Kanan Dan channel Kiri Bisa Merata Sekali lagi Ini menurut Versi saya Untuk versi Yang lebih senior Saya kurang Tahu Karena Saya cuman Penghobi Disini Bukan Tukang servis Juga bukan Ahli Elektro Jadi Saya penghobi Aja Kalau Menurut saya Seperti ini Kalau Orang Bilang Itu Stylenya Masing-masing Nah Ini Style Saya Seperti ini Gaya Seperti ini Oke Ini Saya Mengerjakan Pengkabelan Dan Belum Selesai Ini Saya Videokan Belum Selesai Ya Bisa Dikatakan 50% Ya Pengkabelannya Selesai Karena Yang Sebelah Kanan Ini Sudah Selesai Sudah Saya Ukur Tinggal Merapikan Untuk Penataannya Nanti Saya Bikin Seperti Ini Sekalian Saya Jelaskan Disini Ini Ada Tiga Kabel Ini Output Speaker Output Speaker Dan ini Untuk Tegangan Plus Dan yang Hitam Ini Untuk Tegangan Min Jadi Jangan Salah Saya Menggunakan Dua Kabel Merah Yang Satu Untuk Tegangan Plus Yang Satu Untuk Output Speaker Lalu Yang Di Depan Disini Ada Ground Ini Ground Di Depan Ini Terus Ada Input Ini Input Saya Memakai Soket Seperti Ini Jadi Ini Baru Selesai Yang Sebelah Kanan Kalau Kita Lihat Dari Belakang Ini Tampak Belakang Yang Kanan Sudah Selesai Tinggal Yang Kiri Yang Kiri Tinggal Pasang Kabel Ground Selamat Yang Sama Ini Sama Motong Kabel Ini Karena Terlalu Panjang Panjangan Nanti Saya Potong Lalu Saya Ini Ini Akan Saya Lepas Lalu Saya Ukur Saya Tembalkan Lagi Disini Untuk Penatanya Nanti Tidak Seperti Ini Saya Menggunakan Pendingin 2U Istilahnya 2U 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 Itu Misalnya Seperti Ini Kalau Yang Belum Tahu 2U Contohnya Seperti Ini Ini Satu Satu Alat Ini Atau Crossover Itu Crossover Itu 1U 1U Crossover 1U Nah Jika Kita Menggunakan Kita Tumpuk Menjadi 2 Dengan Parametrik Jika Kita Tumpuk Menjadi 2 Maka Itu Disebut 2U Jadi Istilah 2U Atau 2U Itu Seperti Itu Oke Kembali Lagi Ke Power SOCL Ini Saya Menggunakan Saya Ulangi Lagi Saya Menggunakan 20A Dengan Tegangan 45VAC 45VAC Ini Rencana Mau Saya Buat Angkat 15 In Satu Channel Ini 2 Kali 15 In Kelasnya Kelas ACR 15 600 Nah Itu Semua Power Buatan Saya Rakitan Sendiri Yang Bawah Itu 20A Juga Pakai Driver Yerosi Lalu Yang Atasnya Itu Power 3 Tingkat Saya Pakai 10A Lalu Yang Atasnya Itu SOCL 504 Dan 506 Jadi Channel Kanan 506 Yang Kiri 504 Saya Menggunakan Saya Bedakan Disitu Yang 506 Memakai Shunkan Yang 504 Saya Menggunakan Toshiba Untuk Trafo Saya Menggunakan 2 Trafo 5 Amper Jadi Per channel Saya Kasih Sendiri Sendiri Untuk Yang Ini Untuk Yang Ini Per channel Saya Kasih 5 Amper Murni Jadi 2 Trafo Semua Rakitan Saya Sudah Saya Upload Di video Jadi Yang Baru Melihat Channel Saya Silahkan Di Subscribe Like Dan Comment Kalau Ada Mungkin Pertanyaan Ditulis Di kolom Comment Lalu Yang Atas Ini Juga Power Rakitan Cuman Kecil Saya Menggunakan 600 Watt 600 Watt Itu Stereo Jadi 300 Kanan 300 Kiri Saya Menggunakan Trafo Kecil Jadi Mungkinan Tidak Sampai Sekitu Keluaran Aslinya Baik Untuk Yang Ini Megavoc Crossover Saya Beli Kalau Itu Terus Yang Di atas Parametrik Rakitan Saya Sendiri Benar Masih Banyak Yang Saya Rakit Kayak Power Yang Di Sana Ini Power Juga Rakitan Saya Saya Menggunakan 15 Amper Menggunakan Driver MCRD V2 Untuk Box Saya Bikin Sendiri Untuk Yang Rencana Kedepan Saya Pakai Yang Di Bawah Itu Masih Kosong Box Belum Ada Isinya Rencana Juga Mau Saya Kasih 20 Amper Oke Dulur Saya Kira Cukup Itu Aja Jadi Kemana Mana Ya Rencana Cuma Video Pengkabelan Ini Akhirnya Jadi Kemana Mana Oke Dulur Saya Sampaikan Sekali Lagi Disini Saya Penghobi Saya Bukan Servis Saya Bukan Ahli Elektro Jadi Saya Semua Power Rakitan Saya Ini Saya Rakit Sendiri Hanya Karena Saya Hobi Saya Punya Dasar Elektro Hanya Dari SMP Untuk Pemula Yang Baru Merakit Jangan Pernah Putus Asa Jika Menemui Kendala Bisa Gabung Di Media Sosial Seperti Facebook Atau Lihat Video Video Di Youtube Bisa Lihat Di Channel Saya Dan Channel Yang Lain Banyak Yang Disitu Kita Bisa Belajar Dari Video Video Mereka Oke Dulur Saya Mau Melanjutkan Pengkabelan Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Memvideo Pengkabelannya Karena Keterbatasan Alat Maksudnya Untuk Perekaman Saya Merekam Hanya Menggunakan HP Jadi Saya Tidak Bisa Melakukan Perekaman Mungkin Akan Membutuhkan Waktu Lama Karena Saya Memang Penghobi Sekali Lagi Jadi Saya Sebisa Saya Ini Mumpung Ada Waktu Libur Saya Mengerjakan Ini Baik Dulur Terima Kasih Yang Telah Mampir Ke Channel Saya Yang Baru Melihat Channel Saya Sekali Lagi Silahkan Subscribe Like Comment Juga Bunyikan Lonceng Biar Dapat Notifikasi Jika Saya Mengupload Video Video Baru Saya Oke Dulur Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Ming Dczę Drak Manda Mat Masuk Bus Part Drak Biar Sama